Halo teman-teman, balik lagi ya di Skylender Ring of Virus Oke, untuk video kali ini aku tuh mau membahas pengaruh Aether ke full status Skylender kita ya Oke, sebelum kita masuk ke video, buat teman-teman bisa tolong ya add friend yang server Asia Nicknya fight20 kalian bisa lihat di lobby tadi ya Karena masih 29 slot aku untuk friendlistnya yang kosong Eman-eman gitu loh, kan ini harian ya, dapet poin ini lumayan buat gajah Oke, kita bahas ke kalender dulu Oke, kita bahas dulu untuk Rarity dari Aether ya Oke, jadi gini Rarity Aether ini ya Untuk basic statusnya, itu gak akan ada bedanya dari premium sampai ke legend ya Yang kuning Itu gak akan ada bedanya Akan bakal aku tunjukin dulu Itu mana ya Ya ini Ini premium Plus 6 Aduh, ini efek resisten pak Yang ini apa? Ini def pasti Ya Hmm Mana ya? Wah, gak ada loh Iya, gak ada ya Sorry, sorry Baik Ya Gak ada, jadi ini Aku tunjukinnya disini aja Ini kan ada yang heroik Nih Basic statusnya 26 attacknya Terus yang rare Dia basic attacknya juga 26 Oke, jadi Untuk hasil plusnya Itu bakal sama semua ya Dan maksimalnya Dan maksimalnya plus 15 Udah jelas Bahkan Apa Plus 9 heroic ini sama Plus 9 premium itu Basic statusnya sama Jadi Aku ingetin lagi Basic status heroic sama premium itu bahkan sama Semua basic status untuk ether itu sama Oke Jadi Yang bakal aku bahas tuh Plusnya ya Nih Jadi Di heroic ini Plusnya tuh Kalian buka semua sub status tuh Butuh Cuma Sampai plus 3 Gimana? Power up Nah ini Ini Di plus 3 Kalian bisa buka Sub status yang Keempat ini Terus Plus 6 9 Dan Seterusnya itu Buka apa? Itu bukan buka apa-apa Tapi ini Kalian bisa lihat Statusnya ada yang hijau kan disini Nah Plus 6 9 Pokoknya kelipatan 3 itu Itu nambahin Value Atau nilai dari Sub statusnya Oke Cuman Itu sih Untuk Apa Perbedaan dari Aether Sama Rarity Aether Dari Value-value Nilai-nilainya Oke Terus Next Aku bakal bahas Set Aether Set Aether Disini tuh Maksudnya bukan ini ya Bukan Ini Bukan Enchant ini Untuk Enchant ini Kalian bisa dapat Random Pakai ini Kalian bisa dapat Ini tuh dari Library Oke Kita bakal bahas Set Aether dulu Oke Kalian bisa lihat disini Basic status Creep Kingku ini Attacknya 844 Di level 64 Lebih tinggi Daripada Stormblade ku Belum full boost Level 64 juga Attacknya cuma 802 Beda ya Tapi Kenapa Di total statusnya Stormblade ku ini Bisa lebih tinggi Daripada Creep Kingku Nih Creep Kingku attacknya Cuma 1169 Sedangkan Stormblade ku bisa tembus Sampai 1300 Oke Ini Karena efek Aethernya Efek Aether yang aku masukin Itu disini Kita balik disini Nih Bomber Kalian bisa lihat Set Aether ini Set Aether Bomber itu Dua Dua Sword Dua Pedang Dua Senjata lah Dua Senjata Satu Armor Satu Sarong Tangan Glove Satu Sepatu Sos Satu Ring Oke Nah Bomber ini Itu salah satu Tier atas ya Kenapa dia bisa Tier atas Ya ini Karena Selain dia murah Untuk resource nya Dan bisa cepat Untuk full boost Dia tuh Set Aether nya itu Bener-bener bagus Buat Buat dia sebagai Damage Dealer gitu Nih Kalau kalian bisa Bayangin ya Ini double Weapon Ya Nih Berarti kalian Kalian bisa Naruh Aether dengan Basic status Attack Sebanyak 2 Sedangkan Satu Aether Yang senjata Nih Plus 9 Itu nambahnya 235 Jadi kalau kalian Ke bomber ini Kalian bisa Masang 2 senjata Ini Plus 9 semua Berarti kan nambahnya 235 x 2 470 Tuh Nambahnya bisa sampai 470 Nah Itu juga Alasannya kenapa Grip Kingku ini Attack nya tuh Lebih rendah Daripada Storm Blade nya Karena Storm Blade Disini dia punya Sarung kangen Glove Yang basic statusnya Kita bisa dapat Attack Jadi Asal dia dapat Attack tuh dari Glove ini Sama ini Eh iya kan ini Glove Glove Sama Weapon nya Sedangkan Krip Kingku ini Dia itu Dapetnya 2 Armor Kan Aneh kan Dia Sebagai damage dealer Tugasnya Tapi dapetnya Double Armor Double Body Armor Bayangin loh Makanya Heran kan Wih kok Padahal full boost Tapi masih aja kalah Sama Storm Blade Full statusnya Ternyata Setelah aku Coba Depreview Aku nyoba Depreview Ke Sekalender yang lain Ternyata Pengaruh nya tuh Ternyata di set Atter yang Bisa dipakai sama Hero nya Atau skalender nya Dan ini Dapet Head to head to Pasti defense semuanya Ya Head to defense semua Jadi dia tuh Nggak ada tambahan attack Sama sekali Untuk sepatu ini Def HP Defense Efek aktuasi Nggak ada yang attack Yang attack tuh Cuma dapet dari glove ini Untuk Creep Kingku Nah sedangkan Bukanya perlu Awaken bintang 6 Eh bukan awaken sih Evolusi bintang 6 Oke jadi Set atter ini Juga bisa jadi Pertimbangan kalian tuh Prioritasin Skalender yang mana Yang perlu kalian Evolve ke bintang 6 dulu Oke Karena yaitu Ini Unlock Ether nya ini Kalian Ngaruh banget Ke full status kalian Nah Oke Kita bahasnya Chill nih ya Contohnya Kenapa Chill ini Kalah tier sama Wight Biar nggak ribet Oke Kenapa Chill ini Kalah tier sama Ini Worm Cell Worm Cell ini Kalian bisa lihat Double Glove Otomatis kalian bisa Kasih attack Kali-kali ada defense nggak ya Hmm Oh ada Nih Ada defense Defense sama attack Yang bagus Untuk glove Ya Defense sama attack Jadi Kalian bisa nge-build Apa Worm Cell ini sebagai Hybrid Tank sama Attacker ya Sama DPS Karena dia bisa Double Glove Sedangkan Chill ini Kalo dia ya Dapet set nya tuh Antara double armor Atau double Sose ini Sepatu Dia tuh bisa D tier yang sama Kayak Worm Cell Terus kenapa dia D tier bawah Karena dia dapetnya Dapetnya double ring Cincin ini jelek banget Basic status nya Efek akurasi Resisten Great Damage Aku belum dapet Yang Great Rate Nah ini Ada Great Rate juga Nah Jadi disini tuh Cuma persen-persen antara Efek Resisten Efek Akurasi Great Damage Great Rate Nah Ngaruhnya dimana coba Kecil ya kan Padahal dia butuh banget Yang namanya basic status Antara defense Atau HP Gitu loh Itulah alasan kenapa Dia bisa kalah tier sama Warm Cell ini ya Jadi Ya ini bisa jadi pertimbangan Kalian kedepannya Kalian bisa fokus Prioritasin Mau build Skalender apa Yang Dari Apa Kalian bisa lihat Dari set Set ether yang bakal Bisa dipakai Sama Skalender tersebut Terus Untuk Enchant tadi Kayaknya Gak perlu dibahas ya Karena Ya Aku bakal tunjukin aja Untuk Enchant ini Nah Enchant ini Kalian dapetnya Ini dari library Dan kalian Random ya ini Dapet setnya Jadi gini Nah Vampir lagi dapetnya Aku Padahal disini Vampirnya yang Yang ungu Tapi disini Vampirnya yang Ijo Aku Belum tahu Apakah ini Ijo sama Ungu ini Ini bakal Apa Connect atau enggak Gitu Tapi kayaknya enggak sih Ya Itu untuk Ya untuk lain kali lah Kalau aku Bakal ngedip Review Kalender yang udah jadi Punya aku gitu ya Kayaknya udah deh Untuk Pembahasan Ethernya Ya jadi Bisa buat kalian pertimbangan Yang paling penting itu Rarity Ether Basic status gak ngaruh Yang ngaruh cuma ke Substatus Nilai dari Substatus Oke Yang kedua Set Ether Itu ngaruh ke Itu ngaruh ke Full status Kalian Dan kalian bisa lihat Apakah Apa Hero Atau Hero atau Kalender tersebut Bisa Apa Dapet Raw Atau Basic Eh bukan basic Status sih Status mentah lah Status mentah yang tinggi Enggak dengan Set Ether tersebut Yang ketiga Ya Awaken Kalian perlu Apa Bukan Awaken sih Eh Awaken kan untuk Ya Eh bukan evolve Kayaknya dari evolve Harus evolve ke bintang 6 Jadi yang ketiga Evolve ke bintang 6 Kalian perlu Pertimbangin Yang mana yang Butuh banget Ether Slot ke 6 ini Yang harus kalian evolve Oke Kayaknya sekian deh Untuk Pembahasan video kali ini Ya Sorry kalau berbelit-belit ya Karena Ya Aku Juga mikir ya Mau bahas kayak gini tuh Oke Semoga video ini bermanfaat Buat kalian See you again in the next video Ciao Ciao Bye Bye Bye